Saya di Uni Wayusti kemarin siang untuk membicarakan masalah kinerja pemerintah Kota Cilgon. Karena memang beberapa kali saya posting di Facebook kinerja Kota Cilgon ini sekarang daya menurun ya. Atau banyak yang gagal. Saya sering kasih hashtag di Facebook itu, gitu kok mau nambah periode ya. Tapi hashtag ini rupanya terbaca dengan Kuali Kota Cilgon dan memang sampai sekarang nama saya di Blacklist ya. Investasi masuk Cilgon itu apakah prestasi Cilgon bukan. Itu adalah prestasi nasional. Ya karena perizinan semua segala macam sekarang bukan ada Cilgon, karena itu tinggal di Ustaz. Sebelumnya saya memang maaf nih apabila di dalam jamuan atau di dalam salam hutang tidak berkenan. Karena ini sebenarnya acara-acara anak muda. Jadi anak muda itu suka yang enjay seperti ini kan kira-kira. Nah ini Bapak-Bapak juga masih muda semua ini ya. Apalagi ada Ustaz itu saya ini udah 6 tahun yang bersedia. Jadi saya ucapkan selamat datang buat teman-teman dari organisasi pemuda ataupun dari media. Karena peserta institusi hari ini adalah media dan pemuda. Tema pada acara dialog pemuda ini adalah Menggugat kinerja pemerintah kota Cilgon. Jadi kenapa ada kata menggugat di sini? Karena memang ditemukan hal-hal yang belum ideal yang diharapkan oleh masyarakat. Sementara ya dari satu sisi ya sah-sah saja ya dalam menentukan opini seolah-olah penguasa sekarang Masyarakat meminta kepada yang sekarang butuh untuk menjalankan lagi itu sah-sah saja. Tapi kita selaku pemuda dalam hal ini harus kritis gitu. Betulkah itu suara masyarakat? Bukan tak, pemuda juga adalah masyarakat kan. Bagian dari masyarakat kota Cilgon. Dan dalam hal ini, kenapa kita mengundang para pakar-pakar dalam hal ini saya perkenalkan. Yang pertama itu Pak Dr. Fauci. Beliau sedang mengurus atau apa untuk sampai profesor itu? Sedang melanjutkan ya ke profesor. Jadi tepuk tangan dulu Pak Dr. Fauci. Karena orang Cilgon harusnya bangga loh. Punya aset, aset kota Cilgon loh bener-bener ini. Profesor yang berasal dari kota Cilgon itu dalam diara. Beliau itu mungkin enggak ada 10-10 acar ya Pak Dr. Sekarang dapat kejutan dengan yang profesor, dan ini kinerja. Kinerja. Ya, kinerja benerlah yang berasal ya. Kemudian yang kedua, Bapak Bayhagi. Bayhagi Suleman nama tepatnya. Pak Bayhagi ini adalah anggota di BNK Kota Cilgon. Jadi kalau misalnya pemuda atau masyarakat dalam hal ini melihat bahwa ini belum ideal nih pembangunan. Beliau inilah yang melakukan fungsi kontrol. Beliau inilah yang melakukan fungsi legislasi. Yang bikin undang-undang lah gitu kan. Nah nanti bisa kita dengarkan pemakbaran beliau kenapa sih bisa terjadi seperti ini. Nah yang ketiga, karena ini acar-acar pemuda, jadi saya undang juga seorang pemuda yang menjadi penulis sekitar nasional. Jadi si pemuda inilah yang memviralkan kata-kata ajur-muhmu. Ajur-muhmu itu cuma dipahami oleh orang Cilgon. Tapi sekarang kata-kata ajur-muhmu itu nasional. Ini betul pram penulis di sebuah media nasional. Dia selalu berkata. Dia selalu menulis tentang kata Cilgon untuk konsumsi nasional. Jadi secara tidak langsung, pram ini selalu mensosialisasikan ya tentang kata Cilgon. Kita harus berterima kasih juga. Dan sempur-sempur di antara anak-anak muda ini terinspirasi lah untuk menjadi penulis seperti beliau. Kemudian selanjutnya, dalam dialog ini kita berharap tidak sedekat berhenti pada hari ini saja. Kita akan tetap lanjutkan pada dialog-dialog selanjutnya. Mungkin nanti akan kita bikin hasil dari dialog ini berupa rekomendasi lah. Yang akan kita serahkan nanti pada pemerintah kata Cilgon agar ini menjadi perbaikan perbidikan kinerja mereka. Oke, untuk meningkat waktu, jadi acara dialog ini langsung dipandu atau dimoderatori oleh Bapak Badia Sinaga. Mungkin bagi yang sering aktif di Bensos, tidak asing. Lugas divinet gitu. Nah, beliau inilah yang sering, apa itu kalau ngobrol-ngobrol, podcast. Beliau inilah yang sering mem-podcast para tokoh-tokoh atau pejabat perempuan pada Cilgon. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ini kepada moderator ini dalam hal ini. Oke, terima kasih, Kang Maman Yusdi. Hati-hati seluruh. Belum semangat lagi. Oke, ini kita mengadakan diskusi panel ya. Tadi sudah diperkenalkan mengenai sumber. Ada tiga di depan kita. Tentunya nanti kita akan bagi waktu untuk 10 menit pertama untuk setiap memberikan pandangan. Yaitu diskusi panel kita yaitu tentang dialog pengguna dan peran media. Dengan tema yang dibawakan pengguna sekitar, Kang Maman Yusdi, yaitu menggugat kinerja pemerintah Kota Cilgon. Atau mempertanyakan lah bahasa ininya kan. Oke, saya akan baca kepada nama, saya akan baca kisih-kisih lah. Ya, kisih-kisih. Melalui kisih-kisih ini nanti silahkan memberikan pandangan. Tapi sebelumnya, diskusi kita panel saat ini dihadiri oleh adik-adik kita dari mahasiswa. Beri, tepatan dulu. Bisa begini, adik-adik kita dari mahasiswa. Oke, yang benar-benar mahasiswa. Wow, luar biasa. Oke, serangkan dulu. Oke, jadi teman-teman saya yang dari LSM atau Ormas. Ada bapak. Yang LSM ada? Perwakilan LSM? Oke, jadi toko masyarakat ya. Pak Ustaz Senargi ya. Mewakili toko masyarakat Kota Cilgon. Kalau berkenan Pak Ustaz, boleh di depan Pak Ustaz. Di depan dulu Pak Ustaz, supaya wajar ganteng itu kelihatan. Oke, hadir juga di tempat ini teman-teman kita dari media. Ya, terima kasih kedatangannya. Oke, kita memindikan waktu. Saya akan coba baca selatu artikel yang kita dapat dari Kang Ahmad Yusti ya. Selama 3 tahun di bawah pemimpinan pemerintah Hildi Sanudi, pelayanan pembangunan di Kota Cilgon terindikasi tidak mencapai kepuasan ideal. Hal ini ditenggarai dengan silpa yang semakin membengkak dari tahun ke tahun. Artinya banyak pembangunan dan pelayanan publik yang tidak terorisasi. Selain silpa yang membengkak, pelayanan atas pelaksanaan program pemerintah yang sudah tertuang di RPJMD, seperti program KTS, pembangunan infrastruktur, dan program layar yang tidak berjalan sebestinya yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, pemuda dalam pelayanan sebagai agen objektif dan dalam melaksanakan partisipasi politiknya, perlu kiranya memberikan penilaian-penilaian objektif didasari dengan data faktual sebagai dasar rekomendasi kepada pemerintah Kota Cilgon. Guna dijadikan dasar perbaikan keterlian yang lebih baik. Oke lah, dengan dasar itulah, kita akan mencoba berdiskusi saat ini dengan narasumber kita. Tentunya nanti saya berikan waktu 10 menit untuk satu narasumber untuk memberikan pandangan terkait tema kita saat ini. Yang pertama kepada Bapak Dr. Pauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Pauli. yang yang isa ya luar biasa menurutkan sebuah istilah lama tapi kekinian jelombong itu kan memang asli bahasa jelombong yang saya hormati para kasekuan di B3 dan hadirin sekalian dari pemuda, dari media saya diubungi Pak Yusti baru kemarin dan saat itu saya sedang berada di tengah laut antara baka umumi di daerah mundu antara temerah baka umumi jadi mancing saya mancing saya diubungi Pak Yusti kemarin siang untuk membicarakan masalah kinerja pemerintah BKJ karena memang beberapa kali saya posting di Facebook kinerja Kota Celegon ini sekarang ya menurun ya atau banyak yang gagal banyak yang gagal dan saya sering kasih hashtag di Facebook itu itu kok mau nambah periode itu kok mau dua periode ini tapi gak sekeren ajar mukmuk ya istilah saya gak sekeren ajar mukmuk itu kok minta dua periode tapi hashtag ini rupanya terbaca dengan Kuali Kota Celegon dan memang sampai sekarang nama saya di Blacklist ya menurut saya sering bantu teman-teman di WPB itu kasih pelatihan apa-apa sekarang sudah jualan lain dan terakhir juga ada ada apa pansel pemisaris BPNS itu juga saya biasanya saya tapi gak bakal masih banyak yang lain saya kira-kira saya ingin sampaikan kinerja pemerintah Kota Celebon itu berdasarkan LKPJ saja yang objektif oke sambil ini tapi materi ini sudah saya sampaikan di PRD Kota Celebon bulan Maret kemarin kuasa ya bulan kuasa jadi di 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 ya memang eh tahun 2022 ini kinerja sampai dengan tahun 2022 itu pemerintah Kota Celebon mendapat 36 penghargaan 36 penghargaan dan beberapa janji politik yang sudah dikenalkan iya janji politik ini sudah tersebar sudah tahu semua diantaranya 25 rupiah lapangan kerja 25 rupiah penerapan tenaga kerja 5 rupiah dan blablabla banyak dan memang itu ada yang sudah ditunaikan termasuk beasiswa itu beasiswa sarjana penuh ada yang sudah berjalan tapi yang lainnya saya kira petita kuat CS CS itu Pak Dewan bisa lebih tajam lagi yang yang kedua seluruh rekomendasi DPRD telah dilaksanakan yang tersisa ya masih masih ada yang tersisa tahun 2023 ini mau dilaksanakan lagi DPRD seperti yang disana kinerja makroekonomi menunjukkan pertumbuhan yang signifikan kinerja makroekonomi seperti LPE LPE itu tahun 2021 5,24% LPE itu laju pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh produk domestik regional DPRD jadi kalau DPRD yang naik itu akan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi laju berdampak pada sektor-sektor lainnya kalau lebih detik lagi nanti kita bisa diskusi berdampak pada sektor-sektor lain contohnya sektor komunikasi sektor distribusi atau perdagangan kemudian sektor pariwisata tapi tahun 2022 ini mengalami pengguna menjadi 4,37% dan ini dibawa target RPJMD target RPJMD itu 4,68% tahun 2022 4,35% jadi masih diberi IPM IPM ini ini ada kenaikan 0,6% IPM itu indeks pembangunan manusia yang di dalamnya ada pendidikan kesehatan kemudian 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 lakiah pendidikan termasuk di dalamnya lama sekolah angka harapan itu IPM semakin tinggi nilai ini 100 ya maksimumnya itu semakin baik ini naik ya naik 0,6% di tahun 2022 kemiskinan kemiskinan itu tahun 2001 yang orang miskin yang ada di celbon itu 17,290 itu tahun 2021 tahun 2022 turun jadi 16,490 atau berkurang 1,400 ini yang prestasi yang harus kita ambil tingkat pengangguran ini juga menulur 2021 10,13% tahun 2022 menjadi 8,10% atau menurun 2,03% dan di bawah target RPGMD di bawah target rencana pembangunan jangka meningat dari 11% itu kemiskinan sorry TPT ya tingkat pengangguran tertutupan 8,10% investasi investasi ini meningkat dari 17,8 triliun jadi investasi itu pembangunan proyek yang ada di celbon ini tahun 2021 itu 18,8 triliun tahun 2022 32,97 triliun yaitu di atas target RPGMD 9,9 triliun nah kalau kita kaitkan kenaikan investasi dengan jumlah pelangguran tadi jumlah pelangguran menurun menjadi 8,10% investasi menjadi 32,97% atau meningat 14,36% ini saya bicara angkang-angkang ini teman aku kepadam kalau saya bicara di pilih saya nggak ada ini bisa sambil itu sendiri jadi menurut saya penurunan tingkat pengangguran itu bukan prestasi atau generja pemerintah kecelbon tapi karena memang ada investasi yang masuk ke celbon investasi yang masuk celbon itu apakah prestasi celbon bukan itu adalah prestasi nasional karena perizinan semua segala macam sekarang bukan ada perizinan artinya apa penurunan 20% pengangguran itu karena adanya kenaikan investasi adanya banyak proyek di celbon ini nah perizinan itu bukan karena prestasi cip kalau di jangun mereka mereka seharusnya kalau kita mau melihat prestasi cip kenaikan investasi 4,35% itu bisa menyerang tenaga ketiga lebih dari 2% harusnya jadi justru disini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kredor kemudian daerah tidak tidak ngerti kenaikan investasi itu harus bisa menyerah secara signifikan dan simetris angka pengangguran ini turunnya hanya 2% naik investasi 14% pengangguran turun cuma 2% harusnya pengangguran turun bisa di atas 10% dari ya 30% ke 7% dari 10,13% pengangguran itu menjadi sekitar 3-4% ini hanya 8% atau bisa menyerah terhadap cuma berapa 2,03% itu terhadap berarti banyak peluang-peluang kerja di kota Ceredon ini yang ditunjukkan dengan kenaikan investasi itu tidak dimanage dengan baik oleh pemerintah Keredon untuk menyerah kerja lokal untuk menyerah kerja mungkin saja dari sana tidak ada perjanjian awal kepada investor bahwa sekian persen tenaga kerja harus diambil dari kota Cerman ini yang lain atau mungkin sudah ada perjanjian itu tapi tidak dilakukan oleh kota Cerman jadi apa istilahnya anomali investasi naik pengangguran naik hanya sedikit pengangguran turun hanya sedikit tidak signifikan itu kemudian kita lihat prestasi peribunnya PAD itu pendapatan asli daerah kota Cilbot itu memang naik 21% naik 21% tahun 2021 PAD Cilbot itu 630 miliar 2022 menjadi 760 miliar jadi naik 200 harus kita akui harus kita akui kemudian transfer 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 itu bagi hasil misalnya ada potensi daerah pajaknya ke pusat nanti dari pusat di distribusikan lagi ke daerah dengan nilai tertentu 2% sehingga daerah yang kaya itu pasti akan lebih besar oleh dana transfer dari pusat itu kalau daerah yang tidak menghasilkan itu pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang menghasilkan seperti Rio dibandingkan dengan PAD itu jauh karena Rio menghasilkan gas dan minat bumi dan kayaan alam Indonesia tidak memiliki kekayaan daerah kekayaan alam selain reproduksi perpakturan dan sebagaini yang bisa ditarik oleh pusat reproduksi apa apa namanya pajak pajak daerah dan di yang boleh pusat itu dibalikan dalam bentuk transfer itu bahkan tahun 2021 itu 1,1 miliar tahun 2002 itu saat 2022 ada 1,04 miliar karena waktunya sedikit nanti kita bisa disekusi lagi saya tutup dengan begini kinerja yang paling nyata di depan kita yang tidak dapat diterusan oleh pemilik yang pertama adalah pelaguan yang kedua jalan lingkar utara yang kedua jalan lingkar utara sampai sekarang belum ada berbahasa gerakan megaproyek yang itu merupakan halus sustainable karena dia masuk dalam RPGMD dan banyak aset dera yang terlantar saya pernah ngetik di Facebook itu matahari lama itu menjadi rumah utara tidak bisa dibunayakan tidak bisa difungsikan dengan masyarakat itu banyak hal yang begitu JAU Pelabuhan kemudian CLS tidak perlu saya sudah sampaikan itu di forum Nanti kita disusul apa-apa yang lain yang belum kita bahas Oke terima kasih Pak Tuan Berbohir Beringat kemulian dulu Pada intinya menurut pembaharan sumber kita bahwa kinerja pemerintah kota selekon saat ini terkesan menurut Oke selamat menikmati